Kepergian pemain andalan Arema di lini tengah, Ahmad Bustomi, tiba-tiba memberi kejutan kepada Aremania. Bukan dengan kabar positif, namun dengan kabar yang kurang mengembirakan. Pemain yang pernah merumput bersama Persema itu, akhirnya memutuskan untuk tidak lagi berkostum biru-biru Arema untuk kompetisi musim depan. Padahal secara kualitas, pemain asli malang itu masuk dalam komposisi tim. Manajemen Arema FC melalui media ofisernya, Sudar Maji, mengatakan jika henggangnya Bustomi dari tim Singoedan adalah murni keputusan Bustomi sendiri. Dan menurut manajemen, Bustomi ingin fokus menata masa depan keluarganya, terutama dengan istrinya. Dalam beberapa diskusi dan komunikasi yang berkembang, ternyata Bustomi punya proyeksi masa depan keluarganya. Yaitu dia sangat berkeinginan menata masa depan keluarganya, utamanya ingin membantu istrinya untuk bisa bekerja bersama, membangun sebuah masa depan untuk keluarganya Bustomi sendiri. Karena alasan itu... Sebelumnya kepergian Bustomi dikabarkan karena pengaruh dari kompatriotnya, yakni Arief Suyono, yang sebelumnya memutuskan untuk henggang terlebih dahulu. Namun kabar tersebut buru-buru ditepis oleh Bustomi. Manajemen Arema pun tak bisa menahan keinginan Bustomi untuk hengkang dari Arema, meski pemain tersebut dijanjikan menjadi pemain utama untuk kompetisi musim depan. Hingga kini publik belum mengetahui kemana pemain yang akrab di Sapa Cimot itu akan berlabuh. Dari Malang, Tuhu Priyono, BBS TV